Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Ngeji Online Mengkaji dan berbagi Pada kesempatan kali ini Kita akan praktik Yang kedua yaitu melanjutkan Materi Foto lukorib yang sudah Saya baca Yaitu sebatas mengantar kemarin Maka kali ini Sebagaimana saya sampaikan bahwa Kami persilakan Untuk para sahabat-sahabat sekalian Jika berkenan Untuk Berbagi Membaca materi Dan apabila nanti ada Hal-hal yang perlu dikoreksi Nantinya saya akan mengkoreksi Dan menjelaskan kedudukan Sesuai dengan ilmu nahu Dan Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita Sudah masuk ke praktik kedua ini Ada Para sahabat Yang Sudi untuk Membacakan Yaitu Ada kiriman pesan suara dari Saudara Robi Setiawan Yang Mana beliau Tinggal di pasir pengairan Riau Melalui Pesan Whatsapp yang dikirimkan Beliau telah membaca Materi yang Kedua Yaitu tentang Kitabu Ahkamid Toharo Dan Silahkan Mari kita simak bersama-sama Dan nantinya Kita koreksi Dan tentunya Apabila ada hal-hal Kesalahan Nanti kita Arahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitabu Ahkamid Toharoti Walkitabu Lugatan Masdarun Bima'na Ad-Dammu waljam'u Wastilahan Ismuli jinsin Minal ahkami Ammal babu Fasmun linau'in Mimma dakhla Tahta Dhalikal jinsi Wattaharatu Wifadhit ta'i Lugatan An-Nazafatu Wa amma Syar'an Fafiha Tafasir Kathiratun Minha Kauluhum Fi'lun Ma Tastabahu Bihissolata Aymin Wudu'in Wa goslin Wa tayammumin Wa izalati Najasati Amma Taharatu Biddammi Fasmun Libakiyatil Ma'i Walamma Kanal ma'u Alatan Lidtaharatih Istabrodal Musannifu Li'anwa'il Miyahi Faqala Al-Miyahu Al-Miyahu Al-Lati Yajuzu Ayy Yasihu At-Tabhiru Biha Sab'a Sab'u Miyahin Ma'u Sama'i Ayy An-Nazala Minha Wahual Mataru Wa ma'u Al-Bahri Ayy Al-Milhu Wa ma'u Nakh Wa ma'u Nakhri Ayy Al-Hulwu Wa ma'u Bi'ri Wa ma'u Al-Ayni Wa ma'u Thalji Wa ma'u Al-Bardi Wa Yajama'a Halihis Sab'ata Ka'uluka Ma'na Zala Minha Sama'i Au Nab'a Minha Al-Ardi Ala Ayy Sifatin Kana Min Aslil Khil Baik itulah Tadi yang sudah dibaca Oleh Saudara Robi Setiawan Dari Riau Maka Selanjutnya Saya akan Koreksi Dan Saya akan Luruskan Apabila memang Ada kesalahan Yaitu Berupa Bacaan Baik Saya menemukan Beberapa Bacaan Dari Saudara Robi Yang pertama Yaitu Kata Abdomu Dan Al-Jem'um Kemudian Ada Ismu Disini Sebenarnya Kesalahannya Tidak Fatal Namun Karena Kita sudah Belajar Nahu Maka Ini Tentunya Harus Saya Koreksi Juga Fi'alun Ma Tastabahu Disini Juga Ada Sedikit Kesalahan Ini Kesalahan Harkat Saja Maksudnya Kesalahan Tanwin Saja Tastabahu Ini Adalah Kesalahan Wazan Aswalata Ini Kesalahan Kedudukan Kemudian Anna Zalah Tadi Juga Sedikit Perlu Saya Luruskan Al-Milhuh Ini Salah Harkatnya Ini Salah Mengatafkan Kemudian Al-Huluh Juga Wayai Jemaah Disini Kesalahan Di Dalam Wazan Baik Bismillahirrahmanirrahim Kitab Wahkamit Tuharati Kitab Wahkamit Tuharati Kitab Tentang Hukum-hukum Tuharah Walkitabu Lukatan Masdarun Bima'na Addami Waljam'i Yang Benar Itu Dibaca Addami Waljam'i Karena Disini Menjadi Idofah Dari Makna Waljam'i Ini Atof Pada Lafad Addami Maka Harus Dibaca Jar Juga Walkitabu Ada pun Kitab Ini Menjadi Muktada Hukumnya Rovah Tadi Sudah Benar Alhamdulillah Daripada Kesalahannya Ini Lebih Banyak Benarnya Dan Kesalahannya Pun Ada Sedikit Kesalahan Yang Itu Sebenarnya Tidak Fatal Seperti Hanya Disini Tidak Ditanung Masdarun Ini Luwatan Dibaca Nasob Menjadi Dorof Atau Biasanya Ini Lebih Dikenal Dengan Nasil Hofid Nasil Hofid Itu Membuang Huruf Jar Kemudian Lugatan Dibaca Nasob Seperti itu Asalnya Adalah Fi Lugatin Masdarun Adalah Khobar Dari Lafad Alkitab Maka Disini Harus Dibaca Rova Jadi Sudah Benar Bi Ma'na Dhammi Ini Yang Perlu Saya Luruskan Yaitu Menjadi Idhafa Dengan Makna Abdomi Berkumpul Wal Jami Berkumpul Wastilahan Ismun Lijin Sin Minallah Kami Jadi kitab Secara bahasa Adalah Masdar Yang artinya Adalah Berkumpul Dan Berkumpul Jadi kitab Itu adalah Mengumpulkan Tentang Ya Hukum Hukum Kalau itu Memang Ilmu Fikih Misalnya Wastilahan Ini Atof Padahal Leratan Ini Waw Nya Waw Atof Setelahan Maka Disini Harus Dibaca Nasop Karena Ikut Pada Lafad Leratan Ismun Ini Tadi Tidak Dibaca Tanwin Padahal Disini Adalah Isim Mun Suarif Yang Harus Tanwinkan Dan Ini Tidak Mutof Karena Syarat Dari Mutof Ile Itu Harus Andai Kata Ada Al Disini Ismul Jinsih Baru Itu Ido Fah Namun Karena Disini Susunan Jermajur Maka Disini Tidak Dimutof Kan Jadi Harus Dibaca Ismun Ada Pun Secara Istilah Adalah Sebuah Nama Lijinsin Minalah Kami Yang Dimiliki Jenis Minalah Kami Dari Beberapa Hukum Jadi Disini Susunan Jermajur Sama Dengan Lijinsin Amal Babu Adapun Bab Tadi Sudah Benar Amal Babu Babu Jadi Mubtada Ini Kalimat Huruf Adapun Bab Fasmon Sudah Benar Tadi Fasmon Maka Menjadi Khobar Adalah Sebuah Nama Linauin Susunan Jermajur Yang Dimiliki Nau Atau Dimiliki Macam Mima Dari Mausul Maka Hukumnya Mabni Dakholah Yang Masuk Nifi Ilmati Sekaligus Menjadi Silah Dari Ma Hukumnya Mabni Fadha Karena Tidak Bertemu Dengan Dhamir Rafak Mutaharik Dan Wau Jama Tahtah Dari Kal Jinsi Jadi Sudah Benar Tahtah Disini Hukumnya Nasob Menjadi Dhorof Ya Karena Termasuk Dari Bagian Dhorof Makan Di Atas Dhali Kal Jinsi Disini Menjadi Mutaf Mileh Dari Tahtah Maka Disini Hukumnya Mabni Dhalika Karena Bagian Dari Isyum Syaroh Yang Mana Kita Sudah Tahu Isyum Syaroh Itu Hukum Mabni Namun Secara Mahal Disini Menjadi Mutaf Mileh Maka Wajar Al Jinsi Disini Menjadi Badal Dan Harus Dibaca Jar Karena Sebagaimana Saya Sering Katakan Bahwa Ketika Terletak Setelah Isyum Syaroh Dan Kalimat Tersebut Ada Al Maka Disini Harus Menjadi Badal Dhalikal Jinsi Kemudian Wattaharatu Bifat Hittai Lugatan An Nado Fatuh Wattaharatu Adla Funtahara Ini Maktadak Lagi Wawunya Kalimat Huruf Bifat Hittai Ini Susunan Jermajur Dan Susunan Idhafa Berarti Ada Dua Susunan Disini Sedangkan Fathih Selain Menjadi Majur Menjadi Mudaf Atta Menjadi Mudaf Mileh Lugatan Secara Bahasa An Nado Fatuh Jadi Sama Dengan Lugatan Menjadi Nas'il Khufir An Nado Fatuh Menjadi Khobar Dari Kata Atto Harotuh Menjadi Khobar Dari Atto Harotuh Menjadi Khobar Dari Atto Harotuh Disini Khobar Terdiri Dari Mofad Karena Tidak Terdiri Dari Jumlah Atau Shibul Jumlah Wama Syar'an Adapun Secara Syarak Atau Pada Lugatan Fafiha Disini Fafiha Susunan Jermajur Fiha Hanya Isim Domir Hukumnya Mabni Dan Mahalnya Mahaljar Tentunya Karena Dimasuki Huruf Jar Ini Isim Domir Fafiha Tafasiru Khathirotun Ini Sudah Benar Tafasiru Tidak Ditanggungkan Karena Disini Adalah Bagian Dari Isim Wirmun Soarif Yaitu Berupa Syirat Mutahal Jumuh Wakun Lijam In Mushbihil Mafailah Awil Mafailah Kajam In Kafilah Ini Karena Ikut Wazan Mafailah Ini Jadi Khobar Ini Jadi Khobar Yang Diawalkan Kemudian Tafasiru Ini Menjadi Muktada Yang Diakhirkan Boleh Muktada Diakhirkan Asalkan Khobar Terdiri Dari Jermajur Seperti Ini Kemudian Kasi Ratun Ini Sifat Sifat Yang Menjelaskan Penafsiran Penafsiran Yang Banyak Maka Disini Harus Sesuai Tafasiru Jama' Maka Disini Mu'anas Itu Diperbolehkan Meskipun Disini Tidak Mu'anas Karena Jama' Itu Dianggap Mu'anas Seti Dianggap Mu'anas Jadi Na'at Hakiki Karena Merafakan Pada Isim Damir Atau Menjelaskan Menjelaskan Sifat Dari Manud Langsung Minha Kauluhum Minha Diantaranya Kauluhum Ini Jadi Mubtada Khobernya Adalah Minha Jadi Boleh Seperti Tadi Diawalkan Khobernya Kemudian Mubtada Diakhirkan Selain Menjadi Mubtada Lafar Kauluh Menjadi Mutaf Ileh Menjadi Isim Mutaf Hum Nya Mutaf Ileh Mahal Menjelaskan Feklun Ini Tidak Tidak Ditanwin Feklun Tidak Boleh Ditanwinkan Karena Disini Mutaf Fekluma Salah Satu Syarat Dari Isim Mutaf Ialah Tidak Boleh Tanwin Dibuang Tanwin Ketika Dimutaf Fekluma Yaitu Mengerjakan Sesuatu Disini Dibaca Testa Bahu Tadi Ini Sedikit Saya Luruskan Karena Disini Yang Lebih Pas Dibaca Bukan Testa Bahu Tapi Testa Bahu Disini Jadikan Mabni Majhul Kalau Testa Bahu Karena Ini Fi'lmatinya Istabaha Yastabihau Istaf Ala Yastaf Ilu Jadi Yastabihau Kalau Dijadikan Fi'l Mudari Yang Ikut Wazan Yastaf Ilu Namun Disini Karena Mabni Majhul Fi'luma Mengerjakan Suatu Testa Bahu Yang Diperbolehkan Yang Diharap Diperbolehkan Karena Fungsi Dari Wazan Istaf Ala Itu Meminta Atau Ditolap Kemudian Kalau Disini Mabni Majhul Maka Membutuhkan Pada Pada Naib Fahil Bih Dengan Ma Atau Sebab Ma As Sholat Tuhan Disini Menjadi Naib Fahil Maka Disini Harus Dibaca Orfak Bukan Dibaca Nasob Ai Ini Ai Tafsiri Ya Min Wuduin Maksudnya Matus Tabah Bih Sholatu Ai Min Wuduin Dari Wudu Susunan Jarmajur Raghaslin Ini Atof Pada Wuduin Watayam Mumin Dan Tayamm Mumin Ini Juga Harus Wuduin Jar Wazlin Harus Dibaca Jar Tayamm Mumin Harus Dibaca Jar Juga Wa Izzal Latina Sati Jadi Disini Tidak Dibaca Tadi Tidak Dibaca Tanwin Padahal Yang Apa Yang Lebih Pas Karena Disini Adalah Isim Mun Suarif Atau Isim Yang Harus Tanwin Karena Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Dibaca Tanwin Maka Harus Baca Wa Izzah Latina Satin Amat Tuharotu Amat Tuharotu Tadi Dibaca Tuharotu Ini Bidomi Ini Harus Dibaca Doma Maksudnya Tohnya Harus Dibaca Doma Beda Dengan At-Tuharoh Yang Pertama Karena Kalau At-Tuharoh Bifad Hitai Dengan Dibaca Fathak Toh Itu Adalah Nadofa Tetamun Kalau Dibaca At-Tuharotu Bukan Kebersihan Tapi Fathmun Itu Adalah Sebuah Nama Libaqiyatil Ma'ih Yang Dimiliki Sisa-Sisa Air Jadi Kalau Sisa-Sisa Air Itu Secara Bahasa Namanya Tuharotu Selanjutnya Wala Makanal Ma'u Alatan Littuharotu Istadradal Musunifu Li'an Wa Ilmiyahi Faqala Almiyahu Allati Yajuzu Ayy Sihut Tadhirubiha Sabu Miyahin Ma'us Sama'i Jadi Ini Sudah Benar Semua Tadi Yang Dibaca Al-Mah Karena Disini Fi'il Manti Amalnya Kita Tahu Bahwa Merofakan Pada Isim Maka Dibaca Al-Mah Jadi Al-Mah Kalimat Huruf Kemudian Lama Ini Sebenarnya Amil Jawazim Namun Ketika Masuk Pada Fi'il Manti Tidak Akan Mempengaruhi Terhadap Fi'il Manti Tersebut Karena Hukum Dari Fi'il Manti Hukumnya Mabani Secara Lafat Tidak Akan Mempengaruhi Maka Mana Isimnya Dari Kanah Al-Mah Maka Harus Dibaca Rafah Sebagai Isim Alatan Jadi Khobar Dari Kanah Maka Hukumnya Dibaca Nasob Lito 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 Harati Susunan Jarmah Jurur Istad Rodah Nifi Al-Madi Ikut Wazan Istaf Ala Siapa Fa'ilnya Fa'ilnya adalah Al-Mosannifu Maka Musannifu Kemudian Meletakkan Atau Menjelaskan Istad Rodah Al-Mosannifu Menjelaskan Secara Langsung Seperti itu Maksudnya Lianwa Ilmiyahi Ini Susunan Jarmah Jurur Kemudian Al-Miyahi Menjadi Mutaf Ilah Dari Anwa'i Berarti Anwa'i Ini Statusnya Jadi Majur Dari Li Atau Dari Lam Kemudian Menjadi Isimutaf Dilihat Dari Al-Miyahi Jadi Hukumnya Al-Miyahi Jarjannya Dengan Kasroh Karena Disini Adalah Jema'at Taksir Yaitu Ma'un Di Jema'at Menjadi Miyah Fakolah Maka Berkata Fa'ilnya Siapa Fa'ilnya Adalah Musonib Yaitu Berupa Huah Al-Miyah Hullati Adapun Air Atau Adapun Macam-macam Air Ini Karena Jema'at Maka Diartikan Macam-macam Air Al-Lati Ini Isi Mausul Jadi Disambung Lagi Al-Lati Air Yang Bagaimana Al-Lati Yang Ya Juzuh Boleh Berarti Disini Isi mausul Disini Menggunakan Mu'anas Karena Al-Miyahu Jama'at Karena Sebagaimana Saya Sampaikan Tadi Kaidahnya Adalah Setiap Jama'at Itu Dianggap Mu'anas Jadi Boleh Disini Isi mausul Dari 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 Al-Miyahu Yang Berupa Jama'at Kemudian Ya Juzuh Disini Fi'il Mul'ari Sekaligus Menjadi Silah Dari Al-Lati Ya Juzuh Disini Hukumnya Ro'fa Karena Tidak Masuki Amil Nawasib Amil Jawazim Ro'fanya Menggunakan Doma Karena Tidak Bertemu Dengan Sesuatu Kemudian Ai Disini Ditafsirkan Atau Aini Namanya Ai Tafsir Mentafsirkan Lafad Ya Juzuh Maksudnya Ya Suih Yaitu Sah Hukumnya Sama Tadi Dengan Ya Juzuh At-Tad-Hiru Menjadi Fa'il Boleh Bagaimana At-Tad-Hiru Bersuci Biha Dengan Al-Lati Berarti Disini Sekaligus H Disini Selain Menjadi Majur Gomir Disini Kembali Pada Al-Lati Menjadi A'id Dari Al-Lati Sabu Disini Menjadi Khobar Dari Al-Miyah Beberapa Air Yang Boleh Bersuci Dengannya Dijawab Sabu Miahin Yaitu Ada Tujuh Macam Air Yaitu Menjadi Susunan Idofa Sabu Menjadi Simudaf Miahin Mutaf Milahin Dan Hukumnya Dibaca Jar Kemudian Ma'us Sama'ih Diperinci Isi Dari Yang Tujuh Diperinci Dengan Ini Maka Disini Namanya Badal Badal Namanya Badal Minal Kuli Karena Air Disini Sebagian Dari Yang Tujuh Maka Ketika Sabu Disini Hukumnya Rafa Maka Ma'un Dibaca Rafa Kemudian Ma'us Sama'ih Dibuang Karena Dimudafkan Sama Dengan Sabu Miahin Ma'us Sama'ih Susunan Idha'afah Kemudian Disini Ay Ada Ay Tafsiriah Berarti Ay Tafsiriah Menjelaskan Setelah Ay Disini Hukumnya Harus Sama Dengan Yang Dijelaskan Maka Disini Hukumnya Jar Maka Maksud Ay Ma'un Nazili Jadi Disini Baca Nazili Dan Ini Bukan Fi'il Karena Isim Nazalah Itu Sebenarnya Bentuk Dari Kelimat Fi'il Kalau Nazalah Jadi Disini Ini Adalah Baca Baca Yang Benar Adalah An Nazili Yang Turun Minha Dari Langit Wah Wal Mataruh Susunan Jerman Jurur Wah Wal Mataruh Disini Maptada Lagi Wah Dan Dia Maksudnya Dia Apa Ma'us Sama Tadi Al Mataruh Atau A'in Nazil Tadi Yang Turun Dari Langit Itu Maksudnya Al Mataruh Yaitu Air Hujan Jadi Dikobar Dari Kata Wah Wa Ma'ul Bahari Disini Sama Atopnya Pada Ma'uh Yang Pertama Susunannya Idhafa Ditafsirkan Lagi Ay Mil Hih Yang Benar Jadi Dibaca Al Mil Hih Diatopkan Pada Atau Diikutkan Pada Al Bahari Jadi Dibaca Ajar Juga Karena Ikut Pada An Nah Hiri Susunan Idhafa Juga Sedangkan Ma'uh Disini Atau Pada Ma'uh Yang Didepan Yaitu Ma'uh Sama'i Ini Sama Semua Kemudian Disini Ini Bukan Yajma'ah Karena Disini Fi'il Muzari Yang Tidak Dimasuki Ambil Lawasib Dan Ambil Jawazim Maka Dibaca Yajma'uh Dan Mengumpulkan Hari Hissab Ba'ata Ini Menjadi Muf'ul Bih Menjadi Objek Dari Ini Mengumpulkan Terhadap Ini Tujuh Atau Tujuh Ini Yang Tadi Itu Usama Macam-macam Air Yang Tujuh Mengumpulkan Ka'uluka Perkataanmu Berarti Disini Menjadi Fa'il Dari Yajma'uh Jadi Yajma'uh Hadih Sab'ata Ka'uluka Selanggan Sab'ata Sendiri Tergantung Dari Mahal Hadihi Mahalnya Mahal Sob Karena Muf'ul Maka Disini Menjadi Badal Harus Dibaca Nasop Juga Mahal Zala Minas Sama Mahal Disini Mahal Hukum Nama Benih Nazala Fi Ilma Di Hukum Nama Fadha Mahal Yaitu Sesuatu Atau Air Nazala Yang Turun Mahal Tersebut Ini Fain Disimpan Yaitu Huah Kembali Pada Mahal Sekaligus Menjadi A'id Minas Sama Dari Langit Auna Be'ah Atau Yang Bersumber Minal Arudih Dari Bumi Naba'ah Sama Fi Ilma Juga Hukum Nama Mabni Minal Arudih Susunan Jermajur Ala A'yi Sifatin Ala Susunan Idha Fah A'yi Sifatin Susunan Idha Fah Maksudnya Ala Uruf Jar A'yi Majururnya A'yi Selain Menjadi Majur Menjadi Isim Mudaf Mudian Mudaf Ilahnya Adalah Sifatin Jadi bacanya Ala A'yi Sifatin Kanah Ini Kanah Kanah Disini Termasuk Dari Kanah Yang Tidak Biasa Yaitu Kanah Tam Karena Tam Itu Saya Tidak Jelaskan Pada Materi Nahu Yang Saya Sampaikan Pada Channel Ini Tetapi Saya Hanya Membahas Yang Nakis Nakis Itu Ada Isim Ada Khober Namun Yang Tam Itu Dia Itu Tidak Mempunyai Khober Jadi Dan Maknanya Juga Beda Ditemukan Kalau Kanah Itu Ada Namun Ketika Kanah Bermakna Tam Itu Artinya Ditemukan Ala A'yi Sifatin Kanah Seperti Apapun Sifat Yang Ditemukan Min As Lil Koti Jadi Benar Tadi Susunan Jar Majurur Segaligus Menjadi Susunan Itofa Lil Koti Hukumnya Jar Menjadi Mutaf Dari Kata Asli Yaitu Seperti Apapun Ditemukan Dari Bentuk Asalnya Seperti Itu Jadi Dari Yang Tujuh Itu Berkumpul Dalam Sebuah Perkataan Sesuatu Atau Air Yang Turun Dari Langit Seperti Apapun Bentuknya Seperti Halnya Ini Bagian Dari Yang Turun Atau Yang Bersumber Dari Bumi Kemudian Mata Air Kemudian Air Sungai Air Sungur Dan Sebagainya Itu Adalah Naba Amin Al-Ardih Jadi Itulah Sedikit Penjelasan Yang Saya Bisa Jelaskan Pada Praktik Kedua Ini Yaitu Kitab Wahkamit Tuharam Maka Selanjutnya Kita Akan Melanjutkan Pada Aksa Mulmiyahi Yaitu Macam-macam Pembagian Air Yang Materi Yang Akan Kita Baca Adalah Sumalmiyahu Tangkosimula Al-Ba'at Aksamin Sampai Al-Mutagayir Bitu Lilmukti Fa'innahu Tohurun Jadi Itulah Materi Pembacaan Praktik Baca Kitab Kuning Di Channel Ini Dan Sebagaimana Saya Sampaikan Bahwa Silahkan Bagi Para Sahabat Sekalian Untuk Mengirimkan Pesan Pesan Suara Pada Channel Ini Nantinya Apabila Ada Hal-hal Yang Perlu Saya Luruskan Misalnya Yaitu Sesuai Dengan Pengetahuan Saya Pada Pembahasan Ilmu Nahum Misalnya Nanti Saya Akan Memberikan Arahan Memberikan Meluruskan Dan Tentunya Bukan Bermaksud Untuk Menggurui Akan Tapi Kita Hanya Sekedar Sharing Saja Akhirnya Wallahu Lama Ila Sabila Rahman Dan Silahkan Untuk Like Dan Share Apabila Hal Ini Bermanfaat Akhirnya Kurang Lebihnya Apabila Ada Hal-hal Yang Salah Baik Itu Penjelasan Saya Mohon Untuk Dikoreksi Bersama Sama Dan Tinggalkan Komentar Pada Video Ini Dan Silahkan Untuk Yang Ingin Berbagi Pesan Suara Selain Dari Nomor Tersebut Bisa Juga Langsung Klik Link Pada Deskripsi Video Ini Yaitu Di bawah Video Ini Saya Akan Pasang Deskripsi Memasang Link Agar Langsung Bisa Terhubung Pada Whatsapp Ngaji Online Dan Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak